Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku yang hebat semoga kalian tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 4 mata pelajaran PPKN. Tentang persatuan dalam keberagaman di sekolah. Setelah pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat mengetahui sikap yang harus dilakukan untuk menciptakan persatuan di sekolah. Hidup bersih dan sehat tidak hanya dilakukan di rumah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Di sekolah ASEP akan diadakan lomba kebersihan kelas. ASEP dan teman-temannya bergotong royong untuk membersihkan dan menata ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, mengelap kaca, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Kelas ASEP menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan rapi. ASEP dan teman-teman bangga memiliki kelas yang bersih, karena dengan kelas yang bersih akan membuat siswa menjadi sehat. Banyak kegiatan yang dapat kita lakukan bersama teman-teman di sekolah. Kegiatan tersebut antara lain, mengerjakan tugas kelompok, membuat prakarya bersama, berolahraga bersama, membereskan kelas bersama-sama. Ketika sedang melakukan kegiatan bersama, hendaknya kita saling rukun. Rukun artinya saling menghormati dan menyayangi. Jika ada perbedaan pendapat, hendaknya dibicarakan bersama. Jika kita rukun, persatuan pun akan tercipta. Persatuan dalam lingkungan sekolah dapat tercipta jika kita memiliki sikap berikut. Satu, saling menghargai meskipun ada perbedaan. Dua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Tiga, mau meminta maaf jika melakukan kesalahan. Empat, bersikap adil kepada semua teman. Lima, mau berbagi dan membantu teman yang membutuhkan bantuan. Nah, sekarang silahkan kerjakan pertanyaan berikut ini. Kebersamaan dan persatuan akan tercipta jika semua siswa saling menghargai dan melaksanakan tanggung jawabnya. Ada pun manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah antara lain. Satu, semua pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Dua, menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Tiga, memiliki banyak teman. Empat, siswa saling menghormati dan menghargai. Lima, sekolah menjadi tentram dan damai. Enam, dapat berbagi cerita bersama teman. Tujuh, meningkatkan sikap toleransi. Tetapi, jika tidak ada persatuan dan kebersamaan di sekolah, maka akibatnya adalah. Satu, kerukunan dan keakraban antar siswa tidak akan tercipta. Dua, siswa akan merasa tidak nyaman belajar di sekolah. Tiga, tidak memiliki teman. Empat, kurangnya sikap toleransi antar teman. Lima, sekolah menjadi tidak tentram dan damai. Enam, kurangnya sikap menghargai antar teman. Silahkan kerjakan soal evaluasi berikut ini. Sekian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.